Ratusan anggota geng bermotor diringkus oleh Tim Gabungan Polres Tasik Malaya Kota, Kodim 0612, dan Satpol PP di Jalan KHZ Mustafa, Kota Tasik Malaya, Jawa Parat pada Sabtu 1 Juni 2024 malam hari. Mereka digiring ke Markas Komando Mako Polres Tasik Malaya Kota dan dibariskan di lapangan upacara untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk informasi, lebih lengkapnya terkait ratusan anggota geng motor yang telah diringkus oleh Polres Tasik Malaya Kota, ini akan dilaporkan Rekan Aldi Perdana, wartawan Tribun Periangan untuk Andarkan. Aldi, silakan laporan, Andarkan. Baik, terima kasih Yuslina. Betul, ratusan geng bermotor yang menamakan diri sebagai Brogar Shark Klasik atau BSC, itu berhasil diringkus oleh pihak kepolisian, dan tepatnya Polres Tasik Malaya Kota. Mereka diketahui melalui data yang saya dapatkan dari pihak kepolisian sendiri itu terdapat sebanyak 266 anggota BSC yang berhasil diramankan, kemudian 177 sepeda motor, dari 177 sepeda motor tersebut ada 143 yang sudah ditilang oleh pihak kepolisian, sedangkan ada 32 yang masih diproses. Pada kejadian tersebut, itu pada Sabtu, 1 Juni 2024 malam kemarin, sedang hari ini pada Minggu, 2 Juni 2024, itu pihak orang tua begitu juga walinya dipanggil oleh pihak kepolisian untuk ditangani. Sedangkan pada saat ini, kebetulan saya juga sedang berada di parkas komando Polres Tasik Malaya Kota, saat ini mereka sedang diberi arahan, dan pihak kepolisian juga melakukan pembubaran terhadap geng motor BSC ini. Menurut Kapolres Tasik Malaya Kota, AKBP Joko Sulis Tiono, geng motor tersebut juga dinilai mengganggu keamanan dan ketetiban di kota Tasik Malaya Jawa Barat. Sedangkan pada saat ini, pada saat pembubaran, ratusan orang tua dan wali yang menghadiri di Mako Polres Tasik Malaya Kota juga menyerukan untuk membubarkan geng motor tersebut. Bahkan rata-rata 90 persen dari mereka yang diamankan oleh pihak kepolisian tidak memiliki SIM, sehingga mereka juga diamankan. Kemudian juga mereka kedapatan membawa minuman keras pada malam tersebut. Bahkan juga beberapa dari mereka masih di bawah umur, masih sekolah, bahkan dari pihak dinas pendidikan pun hadir di sini. Kemudian juga ada satu anak kelas 6 SD yang orang tuanya hadir di sini dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ini pun proses terkait perjanjian dan pembubaran geng tersebut masih dilakukan di Mako Polres Tasik Malaya Kota. Sekian laporan di Serekan Istina. Terima kasih Rekan Aldi, wartawan Tribun Periangan atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama Kapolres Tasik Malaya Kota AKBP Joko Sulis Tiono. Kami tampilkan wawancara langsung bermotor di mana setelah kami amankan akan kami bawa ke Mako untuk dilakukan pemeriksaan. Ada wanita juga? Ya ada wanita juga, termasuk juga masih usia anak-anak. Ini berdasarkan lompok masyarakat berarti dengan adanya mereka resah? Jadi kami sudah melakukan deteksi ternyata potensi gagal yang ada di kota. Begitu ada mendengar titik kumpul, kami langsung perintahkan personel gabungan. Kayaknya Bori dan Satu OPP untuk melakukan pergiatan perintahkan ini. Apakah sebenarnya ada keriputan atau sepertinya? Ini untuk menjaga terhadinya... Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!